assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kita hari ini akan buat video tentang tapu lampot anggur disini ada 3 tapu lampot disini adalah jenis Dixon Dixon kita tanam pada 17 Agustus 2021 disini ada JGK disini ada Jupiter dan ini Jupiter ini kita tanam juga sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu hari ini kita buat proses pembentukan tajuk tersier dari anggur Dixon kita ini sudah sebesar ini kita buang kita pruning ini sudah kita pruning kita buang daun-daun yang tidak perlu rantingnya kita akan bentuk tajuk tersier seperti ini kiri ini ada Tuna Sebat ini kita gergaji depannya ya ini untuk merangsang pertumbuhan Tuna Sebat dari sini ini juga kita kasih gergaji kita lukai seperti ini ini bertujuan untuk merangsang atau memacu pertumbuhan Tuna Sebat kita tahu bahwa kalau pertumbuhan tersier dari Tuna Sebat biasanya cukup subur ya atau pertumbuhannya cukup pesat berbeda dengan Tuna Seair kalau Tuna Seair biasanya beberapa itu terkadang tumbuh tapi stuck ataupun pertumbuhannya tidak normal nanti kita akan seleksi mana yang bagus dan mana yang tidak bagus kita hilangkan jadi nanam anggur seperti ini dengan setentap bulan pot ini memungkinkan untuk lahan yang sempit ya di perumahan sempit ini sangat cocok sekali solusinya seperti ini dan sudah kita lukai disini kita kasih perangsang tubuh CPT berupa Dormek kita sudah kasih tadi oke demikian untuk video hari ini kita akan update lagi sekitar minggu depan bagaimana pertumbuhan dari Tuna Seat tersebut demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih